Anandu? Anandu? Halo Pak Hadi, Pak rapat sama orang bangnya udah kelar ya? Oke Pak, terima kasih. Kebetulan sekali Anandu ada disini. Aku harus menarik perhatiannya, agar dia melihat aku. Gerakan tanganmu Azam, gerakin, ayo gerak. Terima kasih. Apa itu? Azam? Azam? Pilih itu pun. Pandu ada disini. Azam? Azam, kamu lama disini Azam? Bukannya seharusnya sekarang kamu di rumah sakit. Nandu. Ibu. Nandu! Ngapain kamu nangkir? Ayo cepet pergi! Pergi! Kalian ini manusia apa? Bukan sih? Bisa-bisanya kalian mencuri dari anak kalian yang lagi sekarat. Hah? Mencuri? Maksudnya apa ini? Nandu! Nandu! Hati-hati kamu kalau bicara. Nandu! Terima kasih. Mbak, mbak. Jangan percaya mbak. Dia ini ngaco kalau ngomong sembarangan emang mbak. Mana ada orang tua masa mau nyuri harta dan uangnya anak sendiri? Gak mungkin mbak. Wah, fitnah emang dia sembarangan. Yang ada kamu dan wanita licik itu. Sengaja kan? Mau menikahi anak saya supaya bisa mendapatkan asetnya. Iya toh? Eh, sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong. Jangan buat ada keriputan. Kasian customer yang lain nanti terganggu. Loh, pak. Ini loh. Dia yang nunjuk-nunjuk saya duluan. Emanglah dia nunjuk saya. Saya sama Salihah itu gak ada apa-apa. Itu semuanya akal-akalan ibu aja kan? Karena ibu itu melambuk kalah sama saya. Eh, enak aja kamu ngomong-ngomong. Gak usah ngelak ya. Kok malah balik nunjuk saya? Saya benar-benar gak habis pikir, bu. Pak, orang tua macam apa kalian? Bisa-bisanya kalian ngambil keuntungan dari anak kalian yang lagi sekarat. Harusnya kalian tuh ngerawat dia dengan baik. Harusnya Azamu sekarang kan di rumah sakit. Maaf, pak. Bapak kenal dengan orang-orang ini? Mbak, saya mau nanya. Mereka berdua ini bilang sama mbak tentang anaknya itu apa? Dia nando. Gak usah ikut campur. Mbak, jangan percaya mbak. Dia ini silingkuhan mantu saya. Dia sengaja menjebak anak saya supaya bisa mendapatkan aset anak saya. Saya gak rela mbak kalau dia mengeruk semua harta anak saya. Kepala Sengaja ini bang teracar yang belum aku petis yang ada di dekat sini semoga kak Azan beneran ada di sini ya Allah, kak Azan kakak, kak kakak, kakak kakak baik-baik aja kan kak bu ibu udah ngelapuin apa sama kak Azan bu bu, kak Azan itu lagi sakit ibu tau sendiri kan, kondisinya tuh semakin parah setiap harinya kok ibu bisa-bisanya ngelapuin kayak gini kakak Azan sih kakak anak ibu sendiri saya lihat begitu khawatir dan cemas sama Azan aku gak bisa biarin ini terus tante dita pasti gak akan berhenti sampe dia mencapai keinginannya tuh mbak, loan sendiri mbak bisa lihat kan gimana dia memperlakukan saya sebagai mertuanya gak ada santurnya gak ada sopannya padahal dia ini kan istrinya dari anak saya tapi lihat perlakuannya kok bisa begitu sama ibu mertuanya dan mereka berdua ini saling mencintai di belakang anak saya mbak berarti kan kayak ada selingkuh gitu loh mbak oh oh sam, si sabar ya sam punya pojok kok ya saling berarti kan ibu, si sabar kita harus kuat ya tolong mbak, segera lakukan pemindahan semua ini agar mereka berdua ini tidak mengambil hak anak saya mbak tolong suruh sapa untuk mengeluarkan orang-orang yang membuat keributan disini ada seseorang ibu yang berbohong tentang kondisi putranya saya mohon pak, jangan berikan apa yang dia inginkan tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun semua ada di video yuk download aplikasi video sekarang